Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan saya ya Nah ini saya punya toge yang udah saya cuci bersih kemudian untuk bumbunya ini simpel aja ya teman-teman saya iris-iris aja terdiri dari 3 siung bawang merah 2 siung bawang putih 1 buah tomat merah 3 buah cabai keriting merah 3 buah cabai rawit merah dan 5 buah cabai hijau ya untuk bumbunya ini bebas ya kalau teman-teman mau diulauk juga silakan kalau mau diiris juga silakan ya sesuai selera dan untuk cabainya juga disesuaikan aja sama selera ya kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi dan jika teman-teman enggak suka pedas bisa dikurangkan ya Nah sebagai pelengkapnya ini ada peti satu papan ini opsional aja ya selanjutnya ini ada tempe satu papan saya iris-iris terlebih dahulu selanjutnya kita goreng tempenya ya ini kita goreng sampai garing dan matang sementara tempenya matang saya akan menyiapkan masakan lainnya ya teman-teman ini ada satu batang daun bawang saya iris kasar aja seperti ini Hai kemudian untuk sayurnya ini saya pakai hanya wortel aja satu buah udah saya cuci bersih sekarang saya serut aja wortelnya seperti ini kalau mau diiris korek api silakan ya sesuai selera teman-teman nah ini udah selesai sekarang saya masukkan tahu putih ukuran sedang sebanyak 5 buah sekarang tahunnya saya haluskan terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan garpu seperti ini nah ini udah cukup halus sekarang saya tambahkan irisan daun bawangnya tadi kemudian setengah sendok teh garam seperempat sendok teh lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh kaldu jamur dan enam sendok makan tepung maizena ya ini saya pakai tepung maizena aja supaya lebih lebih renyah ya teman-teman Hai kemudian saya tambahkan dua butir telur ayam ukuran sedang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya Hai Nah kalau udah tercampur rata seperti ini sekarang kita sisihkan terlebih dahulu lebih kurang adonannya seperti ini ya selanjutnya ini tempenya udah matang sekarang saya angkat dan tiriskan ya Hai selanjutnya di minyak yang sama saya goreng adonan tahunya tadi ini kita goreng seperti ini ya teman-teman sambil dipipikan supaya nanti lebih garing dan crispy untuk bentuknya bebas ya sesuai selera teman-teman ini jangan langsung dibalik ya supaya enggak hancur sementara tahunya matang saya akan menyiapkan bumbu untuk sambalnya ya Nah ini bumbunya teman-teman ada tiga siung bawang merah dua siung bawang putih 8 buah cabai keriting merah enam buah cabai rawit merah dan dua buah tomat merah ya Hai nanti ini akan saya rebus ya Nah ini baru kita balik sekarang kita goreng kembali sampai benar-benar matang ya Nah ini udah garing udah matang ya teman-teman warnanya juga udah cantik sekarang kita angkat dan tiriskan ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya saya tumis terlebih dahulu bawang merah sama bawang putihnya sampai layu dan harum kalau udah layu sekarang kita masukkan tomat cabenya petinya kita tumis kembali sampai layu ya ini teman-teman saya udah menambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur satu sendok teh saus tiram dan satu sendok teh kecap manis ya Nah ini bumbunya udah layu sekarang kita masukkan toge sama tempe beserta cabai hijaunya ini kita aduk-aduk supaya bumbunya ini tercampur rata nah supaya nggak terlalu kering ini saya tambahkan sedikit air sekarang kita masak sebentar lagi sampai matang ya nah ini udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita kita sadikan ya selanjutnya ini saya udah siapkan air secukupnya saya rebus terlebih dahulu bawang merah bawang putih sama tomatnya sampai layu kalau udah cukup layu sekarang kita masukkan cabenya kita rebus kembali sampai semuanya layu ya nah ini udah cukup ya teman-teman sekarang kita angkat selanjutnya ini saya ulek aja kalau mau dihaluskan menggunakan blender silahkan ya sesuai selera teman-teman ini saya belum kasih bumbu apapun ya nah ini udah cukup halus ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita tumis bumbu sambalnya tadi kemudian saya tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu jamur satu setengah sendok teh gula pasir ya sekarang kita masak sampai sambalnya ini agak menyusut airnya nah ini sambalnya udah menyusut seperti ini ya teman-teman kalau mau dikeringkan lagi silahkan sesuai selera jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simple 3 menu aja ini ada bakwan tahu bakwan tahunya enak dan garing banget ya silahkan dicoba kemudian untuk sambalnya ada sambal tomat dan untuk sayurnya ini ada sayur toge tumis toge tempe ya selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya ya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye selamat menikmati